Bupati Nganjuk, Novi Rahman Hidayat beserta lima camat dan ajudan bupati telah ditahan setelah ditangkap dalam kasus swap pengisian jabatan di Pemkap Nganjuk. Pedi Perjuangan dan Partai Kebangkitan yang mengusung Novi Rahman Hidayat dalam pilkada 2018 menampik jika Bupati Nganjuk tersebut adalah kader dan pengurus partainya. Pernangkapan Pemimpin Nganjuk mengusung partai pengusungnya dalam pilkada 2018 lalu yang di Pedi Perjuangan, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Hanura. Pedi Perjuangan dan Partai Kebangkitan Bangsa saling lempar dan menyatakan jika Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat bukanlah kader dan pengurusnya. Menurut Ketua DPP Pedi Perjuangan Jarot Sebul Hidayat, Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat bukan kader partai banteng. Pernyataan senada juga disampaikan partai kebangkitan bangsa yang menampik jika Bupati Nganjuk yang ditangkap dalam kasus korupsi adalah kader dan pengurus PKB. Tangkapan berbeda diberikan Partai Hanura yang menyampaikan permohon maaf kepada masyarakat setelah Bupati Nganjuk tertangkap dalam kasus korupsi. Menurut Ketua DPP Partai Hanura Nganjuk Raditya Haria Yuwanga, kejaman politik membuat orang menjauh saat seseorang terkena musibah. Partai Hanura bertanggung jawab atas kasus korupsi yang menjerat Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat. Maka kalau tidak ada yang mengakui mas Novi itu kader partai mana, biarlah mas Novi ini kader partai Hanura. Karena saya Ketua DPP Hanura Nganjuk bertanggung jawab, ikut bertanggung jawab waktu itu ikut mengusung mas Novi menjadi Bupati. Maka saya juga memohon maaf, segala upaya saya untuk memperbaiki ini ternyata tidak berhasil. Saya mohon maaf kepada seluruh warga Kabupaten Nganjuk apabila pilihan kami ini salah. Di tipikor Balik Simpoli dan KPK menangkap Kabupaten Nganjuk 5 camat dan ajaran Bupati hari Minggu malam lalu. Dalam kasus pengisian jabatan di Pempa-Penganjuk, lisa uang ratusan juta rupiah, dokumen, buku tabungan, dan sejumlah telpon genggam. Tim Liputan Ainews melaporkan.